Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada hari ini Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita semua Baik teman-teman, pada kali ini kita akan melanjutkan materi kita Yaitu, belajar membaca Al-Quran dengan irama bayyati versi Toha Nah, pada kali ini kita akan belajar membaca surah yang ujung ayatnya itu pendek Kita sudah belajar memindahkan irama bayyati ke surah Dimana ujung ayatnya bertajud arilisukun atau panjang saat berhenti Baik teman-teman, langsung saja silahkan membuka surah Al-Falaq Dan ingat, ada kemarin saya memberikan 3 rumus nada untuk irama bayyati Yaitu, irama naik, irama datar, dan irama turun Contohnya Nada yang pertama naik Nada yang kedua datar Nada yang ketiga turun Oke, kita contohkan ke ujung-ujung ayatnya pendek Ya, saat berhenti A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Lihat, dada pertama naik Kul a'udzubi rabbil falak Dada datar Turun Habis, satu rumus irama atau satu rumus nada Masuk nada pertama kembali Yaitu nada naik Langsung turun Langsung turun Habis kan Ulangi kembali Dan naik Qul a'udzubi rabbil falak Min syalli ma khalak Datar ya Gantung Wamin syalli wasiqin iza waqab Irama pertama Wamin syalli nafathati fil'uqad Langsung turun Wamin syalli hasidin iza hasad Wamin syalli hasidin iza hasad Kita coba lagi ke surah Al-Ikhlas A'udzubillahi min syaytanir rajim Bismillahirrohmanirrohim Nada yang pertama naik Naik Itu untuk Ayatnya yang panjang saat berhenti Kalau untuk Ayatnya pendek Saat berhenti Ambil aja setengah Ahad Kayak gitu ya Contohnya Kulhu wallahu ahad Kulhu wallahu ahad Datar Allahus somad Kemudian Ayat ketiganya Kita kasih nada datar Karena ayatnya yang 4 Lam yalid wa lam yulad Baru turun Walam yukullahu kufuan ahad Berarti tadi ada rumus nadanya Tadi ada naik Kemudian ada datar 1 Datar 2 Dan turun Karena ayatnya ada 4 Kita ulangi lagi dari nada naik Kulhu wallahu ahad Datar Allahus somad Datar kedua Lam yalid wa lam yulad Turun Walam yakullahu kufuan ahad Yeah Sandakum allahu alazim Baik teman-teman Itulah Belajar kita Memindahkan Irama bayati Ke surah Yang ayat-ayatnya Yang ujung ayatnya panjang Dan hari ini Kita sudah memindahkan Irama bayati Ke ujung-ujung ayat yang pendek Seperti Surah al-falak Dan al-ikhlas Dimana tajudnya adalah Kolkalah kubro Nanti kita akan bahas selanjut Mengenai tajud kolkalah kubro ini Insya Allah Dan bagi teman-teman Yang ingin belajar Memberikan irama Kepada Ta'awz Atau Basmala Silahkan Di Nonton video-video Atau matri kita sebelumnya Baik itu dulu Pada hari ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa juga Bagi teman yang ingin bergabung Silahkan di subscribe Channel ini Kemudian di like Atau di share Kepada teman-teman kita Yang lain Semoga bermanfaat Saya mohon maaf Jika ada Kekurangan Dalam Penyampaian Atau Belajar kita hari ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih